Disini sudah segan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya tebutususruk gitu ya Selalu dihubungan seringnya semuanya disemui pus solusion Biar apa? Iya betul, beres-beres sih Soalnya kayak gini, kita baca orang-orang ya Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rasangan dari luar stimulus Dan balasan dari siswa respon yang dapat diamati Semakin sering hubungan adbon antara rasangan dan balasan terjadi Maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya Low of exercise Teori belajar yang maksud adalah A. Bihar piarisme B. Seminar detik C. B. Kok A? 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 Sorry, sorry ini Sorry ini B, ini C, ini D, ini E Sorry, sorry saya yang entik nih Siapa yang entik? Maha Aki, berarti salah Maha Aki, itu yang entik Ya Nah, kan kemarin Teori yang memandang belajar sebagai hasil pembentukan hubungan antara rasangan dari luar Dengan balasan dari siswa itu adalah teori biar piarisme Jadi teori tingkah laku gitu Terjadinya Karena teori ini memandang bahwa Belajar itu adalah adanya perubahan tingkah laku Perubahan tingkah laku itu terbentuk dari Hubungan rangsangan dari luar dan balasan dari siswa Yang dapat diabati Katanya ya Semakin sering hubungan tersebut Dan rangsangan terjadi maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya Teori tersebut adalah Teori Bihapurisme Jadi kalau begitu jawabannya Untuk sumber satu adalah yang A Begitu kan kan Gidap-gidap Kalau mantap next Soalnya kayak gini nih Disini sudah segini masalah Namun apa masalahnya Minumnya Teori Terus seru gitu ya Selanjutnya ada masalah yang disemani My Solution Berapa? Iya betul Benas-benas sih Gitu kan Selanjutnya kayak gini Kita baca perangkatnya Di dalam proses pembelajaran Para siswa dihadapkan dengan situasi Di mana ia bebas untuk mengumpulkan data Membuat tugaan hipotesis Mencoba-coba Trial and error Mencari dan menemukan keteraturan Pola Menggeneralisasi atau menyusun rumus Beserta bentuk umum Termasuk menyusun rumus nih Beserta bentuk umum Membuktikan benar Tidaknya tugaan itu Hal ini merupakan penerapan Teori belajar Blah-blah-blah A Sibonetik B Kontribisme C Gestal D Biharisme E Humanistik Oke Oke Kalau untuk Kasusnya kayak gini Ada kata Disini ada mengumpulkan data Membuat dugaan Mencoba-coba Kemudian menyusun rumus Juga ya Termah Dan membuktikan benar Tidaknya dugaan Itu termasuk Teori belajar Kontrupikisme Nah ini adalah Kontrupikisme Kontrupikisme Itu adalah Membangun ya Membangun Jadi pokoknya sifatnya Membangun Membangun disini kan Luas Dia bisa Mengumpulkan data Itu kan membangun Teori belajar Yang sifatnya membangun Mempulukan data Membuat Ada istilah Apalagi apa disini Mencoba-coba Nah ini berarti Membangun Menyusun rumus Mencoba-coba Menyusun rumus Dan sepat berarti Ini masuknya Kontrupik Kontrup Tipisme Yang Yang B Kalau cybernetic Enggak Ini berhubungan dengan Cyber Nanti ada Di soal berikutnya Gesta Bukan Behavior Tadi Tidak Laku Ini Kebunan Indonesia Memanusia Bukan manusia Human Human Pokoknya Ingat Human Human Istik Beti Kalau Begitu Jawabannya Lepat Untuk Soal Nomor Dua Yang B Begitu Geroan Andes In Ida Bina Iji Jadi Mantap Kalau Mantap Next Soal Nomor Cui Menurut Teori Ini Peranan Guru Dalam Pembelajaran Ada Sebagai Fasilitator Betul Motivator Dan Memberikan Kesadaran Mengenai Makna Kehidupan Pada Siswa Teori Belajar Ini Berusaha Memahami Perilaku Belajar Dari sudut Pandang Pelakunya Bukan Dari sudut Pandang Pengalat Jadi Sebut A Cybernetik B Contripisme C Gestal D Humanistik E Bihar Cybernetik Bukan Tadi Sudah Dikadikan Cyber Kaitannya Dengan Teknologi Kontripisme Sudah Barusan Membangun Gestal Bukan Humanistik Bihar Apalagi Tingkah Lakutan Tadi Sudah Jadi Kemungkinan Jawabannya Humanistik Hubungannya Dengan Manusia Menurut Teori Humanistik Bahwa Parang Guru Dalam Pelajaran Sebagai Fasilitator Dan Motivator Kemudian Memberikan Kesadaran Mengenai Makna Kehidupan Teori Belajar Humanistik Bagaimana Kita Memanusiakan Manusia Maksudnya Memberikan Kesadaran Mengenai Makna Kehidupan Baik Dibaginya Sendiri Baupun Orang Lain Itu Masuknya Humanistik Teori Belajar Ini Berusaha Memahami Perlaku Belajar Dari Sudut Pandang Nah Ini Memahami Perlaku Belajar Itu Dari Sudut Pandang Pelakunya Bukan Sudut Pandang Pengamat Jadi Jawabannya Adalah Humanistik Itu Dia Kauan Awas Jangan Sampai Terkara Humanistik Itu Berkaitannya Dengan Bahwa Guru Sebagai Persilator Motivator Dan Memberikan Sadaran Mengenai Makna Kehidupan Bagaimana Human Pokoknya Kemanusia Dan Dilihat Dari Sudut Pandang Pengamat Pelakunya Bukan Pengamat Begitu Kan Ansin Soal Nomor Masalah Masalah Namun Masalah Minum Teh Butuh Seru Selalu Di Masalah Semua Solution Berapa Iya Betul Biar Soalnya Kayak Gini Soal Nomor Pada Masa Kini Siswa Dituntuk Untuk Dapat Belajar Setiap Saat Dan Bisa Dijadi Dimanapun Apalagi Sekarang Di Masa COVID-19 Ini Tidak Mengharuskan Adanya Tetap Buka Karena Tidak Boleh Karena Adanya Kerumunan Dan Mendatangi Keramayan Hal ini Terjadi Karena Kemajuan Teknologi Yang Memungkinkan Belajar Jarak Jauh Pjj Pembelajaran Jarak Jauh Yang Sekarang Dikenanya Itu Karena Adanya COVID-19 Dalam Jaringan Atau Online Dalam Jaringan Pernyata Di Atas Jalan Teori Belajar A Cybernetik B Kontrapisme Gesta Humanistik Jadi Kontrapisme Jelas Bukan Karena Tadi Kata Mencoba Membangun Mencoba Membangun Gesta Juga Bukan Humanistik Tadi Sudah Kepada Manusia Ini Arahnya Dia Disedut Pandang Pelakunya Jadi Manusianya Bihak Tingkah Laku Adanya Rangsangan Dari Luar Tingkah Laku Jadi Yang Paling Tepat Cybernetik 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 Itu adalah Teori Belajar Memandang Bahwa Memungkinkan Terjadinya Belajar Jarak Jauh Menaruh Jaringan Online Selain Gitu Kan Jadi Kalau Gitu Jawabannya Bersambung Nomor 4 Yang A Begitu Kan Hancin Ini Jadi Mantap Next Soal Number Five Lima Soal Dulu Ya Insya Allah Nanti Maka Tambahkan Lagi Kalau Ada Waktunya Mungkin Kan Disini Selesaikan Semua Salah Namun Pasalannya Menunya Tidak Selesaikan 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 Semua Selesaikan Biar Apa Iya Betul Biar Selesaikan Gitu Soalnya Kayak Gini Kita Baca Pada Masa Kini Siswa Dituntut Untuk Dapat Belajar Setiap Saat Dan Bisa Terjadi Dimanapun Oh Bukan Ini Sorry Ini Masih Cybernetik Ya Sorry Maliki Salah Ngopi Ini Harusnya Salah Belum Ngopi Ini Masih Cybernetik Jawabannya Barusan Gitu Sama Kan Soalnya Sama Ini Ternyata Cybernetik Kognitifisme Itu Kalau Yang Belum Dibahas Ini Kognitifisme Berkaitan Dengan Pengetahuan Dan Pengalaman Ini Pengetahuan Dan Pengalaman Nah Gitu Kawannya Teori Belajarnya Oke Untuk Sekedar Tambahan Aja Untuk Kita Semua Mengenai Teori Belajar Ini Maka Teori Belajar Bihak 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 Dengan Lingkungannya Jadi Kalau Ini Adanya Interaksi Antara Lingkungannya Menjadikan Adanya Organisasi Menta Tingkat Tinggi Sejalan Itu Pengetahuan Atau Pengalaman Yang Baru Ini Ada Pengetahuan Atau Pengalaman Yang Baru Dapat Di Terkait Dengan Pengetahuan Lama Yang Sudah Ada Di Dalam Pengetahuan Seseorang Jadi Bagaimana Seseorang Mengaitkan Pengetahuan Yang Baru Dengan Pengetahuan Yang Lama Yang Pernah Dilihat Ataupun Didengarnya Itu Teori Belajar Kognitivisme Kemudian Nomor Tiga Itu Ada Teori Belajar Kontruktivisme Tadi Sudah Belajar Menurut Ini Belajar Menemukan Belajar Untuk Menemukan Atau Membangun Di Kelas Para Siswa Di Di Bebas Mengumpulkan Data Membuat Tugaan Hipotesis Mencoba Trial And Error Mencari Dan Menemukan Keteraturan Pola Menggeneralisasi Dan Menyusun Rumus Membuktikan Benar Atau Tidak Suatu Dugaan Itu Masuk Ke Teori Kontruktivisme Yaitu Teori Belajar Untuk Menemukan Kata Teman Coba Mengupudata Berarti Kontruktivisme Kata Kocinya Sementara Teori Belajar Belajar Bahasa Pada Hanyalah Proses Pengisian Detail Atas Struktur Aturan Bahasa Kedalam Language Acquisition Device Matipis Yang sudah Terjadi Secara Alam Ya Pada Satu Kone Tapi Bahasa Kaitan Kata Kocinya Kata Bahasa Berarti Natipisme Yang Kenam Ini Ada Yang Kelima Cybernetics Cybernetics Belajar Dari Kata Dasar Cyber Pengolahan Atau Pemprosesan Informasi Teori Berkembang Sejalan Teknologi Kata Cyber Teknologi Berarti Masuk Cybernetics Informasi Terjadi Juga Bementikan Sistem Informasi Dari Pesan Atlet Yang Pajari Jadi Pokoknya Ada Kata Teknologi Informasi Kemudian Online Kayak Gitu Berarti Itu Masuknya Cybernetics And Humanistic Yang Keenam Adalah Tujuan Belajar Adalah Untuk Memanusiakan Manusia Tujuan Itu Untuk Memanusiakan Manusia Karena Human Proses Belajar Dianggap Berhasil Jika Seorang Belajar Telah Memahami Kekunggukannya Diri Sendiri Jadi Dikatakan Berhasil Apabila Ia Telah Memahami Diri Sendiri Dan Berusaha Memahami Lingkungan Eh Terah Memahami Lingkungannya Dan Itu Humanistic Tujuannya Untuk Memanusukan Masya Kemudian Terubah Ini Berusaha Memahami Perilaku Belajar Dari Sudut Pandang Pelakunya Bukan Dari Sudut Pandang Pengamat Nya Gitu Ya Terubah Memahami Perilaku Belajar Sudut Pandang Perilakunya Itu Humanistic Kawan Dan Udah Udah Terakhir Ya Udah Dulu Ah Gitu Dulu Kawan Ya Oke Mudah Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat